Shalom saudara-saudara, mari bersama kita renungkan firman Tuhan dalam tema Dibentuk. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak ibu saudara, siapakah manusia? Manusia adalah makhluk yang bisa dibentuk. Manusia adalah karya ciptaan Tuhan yang begitu ajaib, karena dalam proses pertumbuhannya, manusia bisa dibentuk. Baik dibentuk fisiknya, cara berpikirnya, mental, karakter, kepribadian, dan juga kerohanianya. Manusia bisa membentuk fisiknya, entah dengan cara diet biar bisa langsing, atau nge-gym biar badannya bisa terbentuk seperti binaragawan. Dalam hal keterampilan, pengetahuan, cara berpikir, mental, karakter, kepribadian, kerohanian manusia bisa dibentuk khususnya melalui pendidikan. Baik itu pendidikan informal di tengah keluarga dan lingkungan pergaulan, maupun pendidikan formal di bangku sekolah dan kuliah. Dan satu lagi jangan dilupakan, manusia juga mempunyai aspek kerohanian. Hidup rohani kita juga harus dibentuk hari demi hari. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita bersumber dari hembusan nafas Tuhan. Itu yang membuat manusia tidak cukup hidup dari makanan jasmani saja. Manusia butuh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Pembentukan hidup rohani melalui firman Tuhan itu penting. Karena ibarat orang membangun rumah, orang yang hidupnya dibangun di atas dasar firman Tuhan, dia membangun hidupnya di atas dasar batu pondasi yang kokoh. Tetapi orang yang mengabaikan firman Tuhan, menganggap enteng firman Tuhan itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Hidupnya akan mudah digoncangkan. Kena hempasan ombak atau hembusan angin sedikit saja sudah ambruk. Bapak Ibu Saudara, tantangan hidup yang harus kita hadapi di masa sekarang dan masa yang akan datang tidaklah akan semakin ringan. Itu sebabnya. Biarlah kita menyiapkan diri untuk terus dibentuk menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang memiliki ketangguhan fisik, ketangguhan mental, karakter, kepribadian, serta ketangguhan rohani di dalam iman yang teguh kepada Kristus. Generasi yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan apapun di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan penyertaan oleh kuat kuasa roh kudus kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin